Intro Anda kembali bersama saya Paulina Jaru dalam Kompas Kaltim Setelah Pemkot Samarinda menyatakan status kejadian luar biasa atau KLB difteri di Kota Samarinda, Kalimantan Timur Dinas Kesehatan Kota Samarinda melangsungkan vaksinasi kepada warga melalui posyandu dan puskesmas di sejumlah kawasan di tempat penyebaran difteri Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Kalimantan Timur membuka layanan vaksin untuk penyakit difteri Senin Siang tadi di puskesmas di wilayah kelurahan Sungai Pinang Dalam Vaksin ini diberikan secara gratis menyusul adanya status kejadian luar biasa yang telah dinyatakan Pemkot Samarinda pada Senin pagi tadi Penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang membuat penderitannya mengalami radang di bagian pernafasan ini diketahui telah merebak di sejumlah wilayah kota Samarinda Tercatat ada 11 kelurahan yang telah mengalami penyebaran difteri dengan total pasien yang telah dirawat isolasi sebanyak 23 orang Ratusan warga langsung membadati puskesmas dan posyandu yang memberikan vaksin untuk mengantarkan anak mereka Mulai dari balita hingga pelajar SMP langsung disuntik vaksin Meski demikian vaksin baru bekerja setelah 3 bulan sejak disuntikan Dalam hal tersebut pihak ginkes juga menghimbau warga dengan melakukan pola hidup sehat Nah antisipasi yang kita harus waspadai ya seperti kegiatan pada hari ini Kita telah mencanangkan ya imunisasi depteri ini khususnya di posyandu pakis ini Ya mudah-mudahan nanti juga ya seluruh posyandu yang ada di ketempatan Sungai Pinang Akan melaksanakan kegiatan ini untuk mengantisipasi penyebaran mewabahnya depteri ini Nah depteri ini kita ketahui penyebarannya melalui negara ya kan dan lain-lainnya Maka saya himbau pada seluruh warga saya ya kan untuk melaksanakan yaitu perilaku hidup bersih dan sehat Salah satu adalah dari seorang indikator PHBS itu salah satunya adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan Vaksinasi awal pada hari ini Dinas Kesehatan Kota Samarinda telah memberikan vaksin di sejumlah lingkungan penderita suspek yang masih dirawat di rumah sakit Hal tersebut untuk memutuskan mata rantai difteri Tercatat Dinkes kini telah melakukan vaksinasi kepada 1.800 warga Dan akan terus diberlangsungkan di seluruh kawasan Kota Samarinda hingga di bulan Juni mendatang Arditi Abdul Aziz, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Tiga rumah di pemukiman padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur selasa siang tadi ludes di lahap si jago merah Kebakaran ini terjadi akibat pemilik rumah yang sedang memasak di dapur meninggalkan kompor dalam keadaan menyala Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memblokade keubaran api agar tidak merembet ke rumah warga lainnya Setelah satu jam lamanya berjibaku petugas akhirnya berhasil memadamkan api Kebakaran yang terjadi di Jalan Sejahtera 2 kecamatan Sungai Pinang Samarinda, Kalimantan Timur pada Senin siang tadi ini Sempat membuat petugas kesulitan memadamkan api lantaran minimnya sumber daya air Warga yang menjadi korban histeris lantaran tak sempat menyelamatkan harta bendanya Dari keterangan warga api berasal dari salah satu rumah warga yang tengah memasak di dapur namun ditinggal pergi Tak berselang lama terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas Api kemudian membesar dan langsung menghanguskan bangunan semi permanen yang ada di sekitarnya Kebakaran ini sempat membuat panik ratusan siswa yang masuk sekolah pada jam siang di SDN 012 Samarinda Pasalnya kebakaran berdekatan dengan sekolah tersebut Akibat peristiwa ini pihak guru terpaksa meliburkan seluruh siswanya Setelah kita dedikasi untuk kejadian ini terdapat sebanyak 3 bangunan Di bawah kebusi sebanyak 2 kepala keluarga dan 11 jiwa Kemudian disana juga ada terdapat salah satu rumah kosong yang memang tidak berkebuni Kemudian akibat kebakaran yang terjadi juga ada korban sebanyak 2 orang dengan jenis namen perempuan Tapi korban tersebut sudah dapat ditangani dan ditangani oleh pihak Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Namun pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui pasti penyebab kebakaran Arditya Abdul Aziz, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Angin deras disertai hujan yang terjadi di kota Martapura dan Banjarbaru menyebabkan sejumlah bangunan rusak Di kota Banjarbaru, kelurahan Loktaba Tiga Bau, atap rumah rusak diterjang Puting Beliung Sedangkan di Martapura, terpal penutup lapangan tenis Al-Basia juga rusak dihantam Puting Beliung ini Angin deras disertai hujan yang terjadi di kota Martapura dan Banjarbaru Senin sore menyebabkan terjadinya angin Puting Beliung Di kota Banjarbaru, tiga buah atap rumah warga rusak dihantam Puting Beliung ini Sedangkan di kota Martapura, Puting Beliung juga menghantam bangunan lapangan tenis Kayu Tangi Martapura Yang menyebabkan sejumlah pagar pembatas lapangan serta atap penutup lapangan yang terbuat dari terpal rusak parah Puting Beliung yang terjadi sekitar pukul 4 sore ini menurut warga terjadi dengan sangat cepat selama hampir setengah jam Kita melihat dari, anu kan campur apa, hujan, sedikit hujan Tadi karena ada Puting Beliung, jadi menghantam atap dan menghantam pakar lapangan tenis Martapura Kejadiannya berapa? Sekitar 16-10 menit, kurang lebihnya Tidak ada korban jiwa akibat hantaman Puting Beliung ini Hujan deras disertai angin kencang sendiri baru berakhir sekitar pukul 6 petang waktu setempat Deddy Junaidi, Kompas TV, Banjarmasin